FABU Hotel Yang beralamat di Jalan Kebonjati No. 32 Kota Bandung Pada fase pandemi, masif menjalankan aktivitasnya layak sebagai hotel pada umumnya Yaitu tempat nginap dan berbagai kegiatan, baik pada giat bisnis maupun menjadi tempat event cermonial ataupun ajang prestasi lainnya Di fase pandemi COVID-19, FABU Hotel sudah memiliki sertifikat CHSE, sebuah sertifikat yang menjamin bidang kelehanlinis yaitu kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan dan environment sustainability, yaitu kelestarian lingkungan Selain itu, FABU Hotel selalu mematuhi aturan dari pemerintah yang marak saat ini adalah protokol kesehatan Dengan mematuhi aturan ini, FABU Hotel sangat mendukung pada upaya pemutusan penyebaran meter rantai pandemi COVID-19 Dengan fasilitas yang memadai pada standar CHSE, FABU Hotel selalu siap untuk memfasilitasi kegiatan Walau di masa pandemi COVID-19, adalah Tina, sebagai hotel manajer yang mengatakan Di masa pandemi di FABU Hotel, alhamdulillah masih tetap sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan Dan itu kembali lagi tidak menutup dari beberapa poin yaitu CHSE yang sudah kita punya sertifikasi Tetap dengan protokol COVID-19, sesuai dengan arahan pemerintah Di bulan Februari sampai dengan bulan Maret, kita masih ada event-event yang terus akan berlangsung Salah satu syarat itu adalah satu perizinan, perizinan dari keramaian Lalu tetap mengikuti tadi, syarat dari protokol COVID-19 dijalankan Kesigapan dari tim FABU sendiri Yang akan membuatkan hasil bahwa kita tetap menjalankan satu event Dengan protokol COVID-19, serta pantauan dari satgas-satgas di area kita Untuk mendapatkan sertifikat CHSE itu agak sulit, dibilang sulit, sulit, dibilang tidak sulit juga tidak Karena kembali lagi, dimana kita harus mempersiapkan hal-hal contoh beberapa perizinan Lalu standar yang di... Atau memang peraturan dan pemerintah itu sendiri Lalu ada beberapa poin yang memang dari sisi Staff-staff kita harus seperti apa, bahkan tamu pun sama Kalau untuk venue di Januari dan Februari, kita memang ada event Untuk Februari sendiri, kita sudah ada tiga wedding Lalu kita ada event pemilihan Putra dan Putri Indonesia Mister Band Jawa Barat Kita ada sekitar lima event di bulan Februari Dan untuk depannya, di bulan Maret pun kita sudah memegang beberapa event Yang nanti akan kita info lagi untuk di bulan Maret Kalau dari pabri ini sendiri, contoh kita mempunyai event di 150 peks wedding Kita tetap memberikan estimasi pak Jadi masing-masing tamu yang masuk untuk bertemu pengantin Itu hanya kita kasih waktu juga kurang lebih 10 menit Dan itu bergantian posisinya Jadi kapasitas kita ini Kalau memang harus 200, kita diangkat 30% dari 200 tersebut Yang ada di ruang restoran maupun meeting room kita Tetap kita mengikuti protokol dari pemerintah dengan 30% untuk meeting roomnya Iya, kembali lagi ini tetap kolaborasi dan kerjasama antara tim hotel dengan tim EO yang mengadakan event tersebut Bahwasanya kami memberikan hal-hal yang memang poin-poin checklist untuk pihak EO Dan mereka harus mengikuti peraturan dari hotel itu sendiri Kapasitas dengan 30% meeting room kita Breakfast pun kita pasti Kita antar ke kamar Lalu kita memfasilitas keuangan Mereka make up yang tidak dilalu-lalangi oleh tamu-tamu yang datang ke fabu sendiri Semua prosesnya Alhamdulillah Sampai selesai acara ini Kami mengikuti protokol-protokol COVID tersebut Oke, alhamdulillah Kalau untuk fabu hotel sendiri yang pertama adalah Kami tetap berpegang kepada sertifikat yang sudah kami pegang Yaitu CHSE Clean Liners pastinya Lalu protokol COVID pun pastinya itu nomor satu Lalu kalau untuk harga kamar sendiri Kami masih dynamic red sebenarnya Kami masih dynamic red Walk-in kami punya FIT kami punya Bahkan sampai online travel agent pun Kami semua dynamic red Jadi saya rasa kalau untuk harga kamar pun tidak jatuh sekali Harganya umum dan saya lihat Tentu-tentu dari kompetitor pun sama Harganya dengan kami Mereka dari beberapa tamu yang kita survei Mereka merasa nyaman yang pertama Karena memang saya memberikan pembelajaran kepada tim saya Saat ini Kalaupun kita jual kamar murah atau mahal Tapi kalau tamu tidak merasa nyaman Tentunya tidak akan menjadi prioritas utama tamu untuk datang Jadi yang pertama pasti kenyamanan dari tamu yang kita utamakan Mereka membuat pembelajaran Sebenarnya Sebenarnya Tentu-tentu dari tamu yang kami lihat Sekarang Melayu habis setelah itu kita seleksi melalui interview online video call yang dimana kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada calon finalis setelah itu terpilihlah dia menjadi finalis dan mengikuti karantina karantina satu hari dan selanjutnya dia besoknya melakukan grand final kita akan melakukan hal yang terbaik bersama tim kami untuk winner dan terutama winner dalam artinya untuk melakukan photoshoot kerjasama dengan sponsor dan untuk kita melakukan advokasi sosial yang memang dimana kita akan jalankan advokasi sosial tersebut harapannya tahun depan lebih banyak lagi finalis tentunya dari luar pulau Jawa dan pesertanya lebih baik lagi dan harapannya corona hilang biar nanti banyak yang daftar selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.